PEMBICARA 1 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 Jika kita ingin menerima berkat dari Kristus Baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik dan setia Matius 25 ayat 23 Nasihat kepada Timotius Dari ayahnya dalam Injil adalah Awasilah dirimu sendiri Dan awasilah ajaranmu 1 Timotius 4 ayat 16 Pertanyaan besarnya adalah Bagaimana kita menyongsong masa depan Satu-satunya keselamatan kita adalah Dalam melakukan pekerjaan kita setiap hari Bekerja, berjaga-jaga Menunggu setiap saat bersandar pada Kekuatan dia yang telah mati Dan yang hidup kembali Yang hidup selama-lamanya Setiap langkah harus dijaga Seiring kemajuan kita Langkah kita mungkin akan koko Dan kemudian kita dapat bergerak maju Dan menanjak dengan koko Namun, banyak orang Laodekia Yang hidup dalam penipuan diri secara rohani Mereka mengenakan pakaian kebenaran mereka sendiri Membayangkan diri mereka Kaya dan berkecukupan Dan tidak membutuhkan apa-apa Padahal setiap hari mereka perlu Belajar dari Yesus Tentang kelembutan dan Kerendahan hatinya Jika tidak Mereka akan bangkrut Seluruh hidup mereka menjadi kebohongan Bukankah kita yang membawa Pengakuan Anda Dia berkata Maka aku menasihat engkau Supaya engkau Membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api Agar engkau menjadi kaya Dan juga pakaian putih Supaya engkau Memakainya Agar Jangan kelihatan Ketelanjanganmu Yang memalukan Dan lagi minyak untuk Melumas matamu Supaya engkau dapat Melihat Wahyu 3 Ayat 18 Letter 66 1894 Demikian Bacaan Renungan Pagi kita pada Pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas Penata layanan Sudara Flandi Tuhan Yesus Memberkati Selamat pagi Sudaraku dalam Tuhan Renungan hari ini Menyebut Yesus sebagai Penjual kekayaan rohani Apakah yang dijual oleh Yesus? Suratnya nomor 66 Tahun 1894 Paragam 14 Menjelaskan Tidakkah kita Yang membawa pesan belas kasih terakhir kepada dunia yang bersalah Mewakili Yesus dalam kemurnian Dalam penyangkalan diri Agar firman dapat disuarakan dari bibir manusia Yang diilhami oleh roh kudus Allah Bukalah pintu hatimu Dan membiarkan Yesus masuk Penjual kekayaan rohani yang agung Mengundang pengakuan Anda Dia berkata Aku menasihatkan engkau Supaya engkau membeli daripadaku emas Yang telah dimurnikan dalam api Agar engkau menjadi kaya Dan juga Pakaian putih Pakaian putih Supaya engkau memakainya Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan Dan lagi Minyak Untuk melumas matamu Supaya engkau dapat melihat Wahyu 3 ayat 18 Yesus sang penjual kekayaan rohani Menjual emas Pakaian putih dan minyak Bagi kerohanian kita Dan agar Yesus sang penjual kekayaan rohani Bisa menjual hal-hal tersebut Kita dihimbau untuk membuka pintu hati kita Supaya Yesus sang penjual bisa masuk Bahkan roh nubuat menyatakan dalam Suratnya nomor 66 Tanggal 10 April tahun 1894 Paragraf 16 Yang berkata Dia datang ke setiap rumah Ke setiap pintu Dia sedang mengetuk Mempersembahkan harta karunnya Yang tak ternilai Mendesak Belilah daripadaku Luar biasa Upaya Yesus Kristus sang penjual kekayaan rohani Tetapi kita manusia Tidak mau buka pintu hati Dan izinkan Yesus masuk Padahal Yang Yesus jual adalah untuk keselamatan kita Perhatikan masih dalam paragraf 16 Dikatakan Dia berkata Beli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api Agar engkau menjadi kaya Dan juga pakaian putih Yaitu kebenaran Kristus Pakaian yang ditenun Di alat tenun sorgawi Untuk menutupi jiwa Yang telanjang Mengapa hal ini penting sekali Bagi kita? Karena renungan hari ini Berkata Dalam Jesus Name Above All Names Halaman 215 Paragraf 4 Namun banyak orang Laudekia Yang hidup dalam penipuan diri Secara rohani Mereka mengenakan Pakaian kebenaran mereka sendiri Membayangkan diri mereka Kaya Dan berkecukupan Dan tidak membutuhkan apa-apa Padahal setiap hari mereka perlu belajar dari Yesus Tentang kelembutan dan kerendahan hatinya Jika tidak Mereka akan bangkrut Seluruh hidup mereka menjadi kebohongan Inilah sebabnya Mengapa Yesus mendesak kita Untuk membeli barang dagangannya Inilah kondisi kita Dan karenanya Penting sekali kita membeli dari Yesus Sebab hal-hal itu Untuk keselamatan kita Nah saudaraku dalam Tuhan Bacaan Renungan Pagi hari ini Dikutip dari surat nomor 66 Tahun 1894 Surat ini mempunyai pekabaran menarik Yang banyak ditolak Oleh para umat Para pendeta Dan guru-guru teologi Dalam gereja Advent yang sekarang ini Apakah itu? Mari kita baca paragraf 17 Dari surat nomor 66 tersebut Perhatikan Ini adalah pekerjaan kita Pada masa ini Untuk membuka pintu Bagi Yesus Dan dia akan memenuhi jiwa Sehingga tidak ada ruang Untuk diri sendiri Dan keegoisan Oh dengar Yesus mengetuk Akankah jawabannya menjadi Masuklah Engkau yang diberkati Tuhan Mengapa engkau berdiri di luar? Yesus yang mengetuk Dan Yesus yang berdiri di luar Apakah secara fisik? Tentu tidak Itu sebabnya Perhatikan paragraf berikutnya Menjelaskan Dalam surat yang sama Surat 66 Paragraf 18 Dikatakan Tuhan akan segera datang Kita menginginkan pemahaman yang lengkap dan sempurna Yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan Tidaklah aman untuk menangkap roh dari yang lain Kami mau roh kudus yang adalah Yesus Kristus Jika kita bersekutu dengan Allah Kita akan memiliki kekuatan dan kasih karunia dan efisiensi Sudaraku dalam Tuhan Yesus yang mengetuk dan berdiri di luar pintu hati kita oleh kehadiran rohnya Yesus rindu masuk untuk menjual barang dagangannya kepada kita Itu sebabnya roh nubuat berkata Kami mau roh kudus yang adalah Yesus Kristus Sebab Yesus sang penjual kekayaan rohani Hadir dalam hati kita Bukan secara fisik Namun oleh kehadiran rohnya Yesus Nah Ada masalah dengan umat-umat Allah Masih banyak yang menangkap roh dari yang lain Roh yang bukan Yesus Kristus Roh yang bukan roh Kristus Padahal dengan jelas Unyah White mengabarkan kepada kita Untuk buka pintu hati Dan biarkan Yesus masuk Sebab dia punya produk untuk keselamatan Yang kita tidak punya Itu sebabnya Unyah White berkata Kami mau roh kudus yang adalah Yesus Kristus Karena Yesus hadir dalam hati kita Oleh kehadiran rohnya yang kudus Yang disebut roh Kristus Apa artinya? Artinya satu-satunya cara Untuk menerima sang penjual kekayaan rohani yang agung Dalam hidup kita Adalah dengan menerima roh anak Allah Jika kita mau membeli emas Pakaian putih dan minyak pelumas mata Hanya ada satu cara Yaitu terima roh Kristus dalam hati Itulah satu-satunya cara Untuk kita membeli dagangan Yesus Karena roh Nubuat berkata Dalam Selected Messages buku pertama Halaman 369 paragraf 1 Lihat Aku berdiri di muka pintu dan mengetok Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu Aku akan masuk mendapatkannya Dan aku makan bersama-sama dengan dia Dan ia bersama-sama dengan aku Barang siapa menang Ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku Sebagaimana aku pun telah menang Dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya Wahyu 3 ayat 20 dan 21 Beberapa orang mungkin berkata Mengapa pesan ini terdengar terus-menerus di telinga kita? Itu karena Anda tidak sepenuhnya bertobat Anda tidak hidup di dalam Kristus Dan tidak memiliki Kristus tinggal di dalam Anda Sang penjual kekayaan rohani Mengetuk pintu dan mendesak masuk Demi keselamatan kita Maukah kita buka pintu? Tuhan memberkati saya bawa dalam nama Yesus Amen Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya Yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus Terima kasih atas nasehat yang indah pada pagi hari ini Nasehat yang penting sekali bagi kami Agar kami dapat menerima Kristus Sang penjual kekayaan rohani dalam hidup kami Agar kami dapat membeli barang dagangannya Demi keselamatan kami Adalah dengan menerima kehadiran Kristus dalam hati kami Dan dia hadir oleh kehadiran rohnya yang kudus Karena kami mau ya Tuhan roh kudus Yang adalah Yesus Kristus Beserta kami sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi Ampun kami akan dosa dan salah Karena kami berdoa Hanya dalam nama anak Allah yang tunggal Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Amen